Kegiatan belajar mengajar secara tetap muka kepada siswa SMK dan SMP Amal Bakti di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan di luar instruksi Dinas Pendidikan Kebupaten Setempat. Nah ini pada masa yang kedua, ini jaman batu mengenang, jaman batu sedar. Pihak Dinas Pendidikan masih memperlakukan belajar secara daring hingga tanggal 30 September 2020 berdatang. Hal ini terkait untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Yang bisa dibapakkan untuk setelah kebunan ini. Kita bergerak, ada yang menggerakkan, surpa. Jika terbukti melanggar, pihak Dinas Pendidikan Lampung Selatan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang nekat melakukan belajar secara tetap muka tersebut. Semua daerah, dari Natar sampai Bakanguni, termasuk Jati Agung, ya belum diperbolehkan tetap muka, masih belajar dari rumah sampai tanggal 30 September yang akan datang. Kalau itu masih dilakukan seperti apa Pak Kadis? Nanti kita tegur ya, kita saksi. Kita berikan tegurannya. Karena prioritas kita adalah keselamatan jiwa, keselamatan pendidik, kemudian siswa. Itu yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Tegurannya seperti apa nih? Tadi kita cek, ternyata faktanya mereka belum tetap muka. Mereka masih melaksanakan luring, mereka panggil ke sekolah itu karena memang ingin memberikan tugas kepada siswa. Dari hasil penyelidikan Dinas Pendidikan Lampung Selatan, siswa SMK dan SMP Amal Bakti di Jati Agung bukan sedang menggelar belajar tetap muka. Melainkan hanya bagi siswa yang tidak memiliki ponsel yang diminta datang ke sekolah untuk diberikan tugas belajar. Aris Yusanto, pelaporkan dari Lampung Selatan.